menjadi kota terpadat di Indonesia. Jakarta ternyata masih memiliki hutan. Letak hutan tersebut berada di Serengseng Kembangan Jakarta Barat. Hutan kota Serengseng ini tepatnya terletak di Jalan Haji Gelik RT8 RW6 Serengseng Kembangan Jakarta Barat. Setelah dibugar berkali-kali, hutan kota Serengseng ini menjadi satu dari tempat yang cukup asri untuk menghirup udara segar Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, ada Desi, Selviani, wartawan warta kota yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda, Saudara. Selamat siang, Desi. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Mila. Jakarta sendiri meskipun merupakan kota yang tidak terlalu besar dan juga padat, Jakarta ternyata masih memiliki hutan seluas 11 hektare di kawasan Serengseng Kembangan Jakarta Barat. Hutan ini sendiri dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana hutan ini dulu sebelumnya merupakan tempat pembuangan umum. Kemudian di tahun 1995, lokasi ini diubah menjadi hutan konservasi. Kemudian di tahun 2010, hutan ini dibuka untuk pengunjung yang bisa berwisata. Di hutan tersebut, pengunjung bisa melakukan sejumlah aktivitas, salah satunya yang telah memancing. Di hutan itu terdapat danau seluas 950 meter persegi, yang di mana aktivitas memancing ini gratis apabila mendapatkan ikan tidak perlu membayar sepeserpun. Ada sejumlah jenis ikan yang memang dipernak di danau tersebut, misalnya ikan mujair, ikan lele, ikan sepat, bisa didapat oleh pengunjung ketika memancing di hutan kota Serengseng. Kemudian juga di hutan itu juga terdapat 7.700 pohon yang terbagi dari 68 jenis pohon. Kemudian di hutan itu, pengunjung hanya cukup membayar 2.000 untuk biaya retribusi masuk, kemudian juga biaya parkir motor 2.000 dan biaya parkir mobil itu sekitar 4.000. Dan itu selama PPKM ini dibuka hanya dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Seperti itu, Mila. Baik, terima kasih banyak, Desi, Selfiani, wartawan-wartakota atas laporannya. Ini jadi salah satu tempat yang bisa Anda datangi ya, Tribuners, ketika sedang berkunjung ke Jakarta untuk menghirup udara segar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, juga telah terhimpun wawancara ini dengan petugas hutan kota Srengseng. Berikut liputannya untuk Anda. Srengseng sejarahnya ini dari tahun 1995. Asalnya di sini TPU, tempat pembawangan sampel akhir. Nah, karena ada keluhan dari masyarakat penuh bau, setelah-setelah, tiba-tiba kan di sini sering menjadi panjir dulu. Iya. Namanya dibikinlah. Sebenarnya dulu bukan bukan kota namanya. Hah? 1995 itu namanya bukan konservasi. Oke. Nah, terus dengan berkelanjutannya mitra tertutup, perkembangan, akhirnya di sini hutan konservasi, beruntahan dari masyarakat ini penuh, penuh. Kok, kenapa ada hutan-hutan? Hutan nggak bisa dimanfaatin buat masyarakat, cuma buat resepan air. Nah, tahun 2010 baru disedikan di hutan kota. Oh. Masyarakat 2010, di hutan kota. Tetap mungkin SK-nya sih masih hutan konservasi sih. Oke, siap. Danau di sini ini danau buatan. Tadi, tadinya resapan air, airnya dibikin danau biar air dari sungai itu. Tadinya, sebenarnya kan posisinya lebih tinggi. Masyarakat dari masyarakat segera kan banjir. Jadi danau itu buat penampungan air dari banjir, cuma nggak masuk ke warga sih. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.